oke siap kaya pasangan lokal mahir-mahir bukan arep request bilang uji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya lagi mengikuti proses pengambilan durian atau panen durian yang teman-teman bisa lihat ini hanya di samping-samping rumah pohon duriannya teman-teman ini lagi nurunin ini proses penurunan buah durian ini kenapa harus dikerek seperti ini, ini biar tidak ada benturan kalau sampai jatuh ke tanah untuk rasanya katanya beda teman-teman makanya ini di sistem dikerek seperti itu ini yang bikin tertarik saya kesini teman-teman saya mengikuti masnya lagi panen durian ini yang bikin saya kakir juga ini ditanam di samping rumah om sepuluhan juta ini keren luar biasa menurut saya ini wow ini tanpa menyiapkan kebun yang luas hanya cukup di samping-samping rumah di pinggir-pinggir rumah nah ini di belakang rumah teman-teman bisa lihat ini buahnya banyak sekali nah itu mas itu yang di atas atap itu malah banyak banget buahnya ini wah ini sudah terbiasa manjat juga ini masnya wah mantap ini duriannya seger-seger banget teman-teman maksud kami seger-seger jadi jarang sekali bahkan tidak ada yang saya lihat itu boloren ini sehat-sehat semua ini ini ada yang 3 kilo 4 kilo ada juga yang 5 kilo per bijinya teman-teman mantap hati-hati mas ini umur pokokan ini ada yang 10 tahun ada yang 9 tahun ada yang 8 tahun dan juga ada yang 11 tahun karena menurut bapaknya informasinya ini tidak bareng nanamnya dulunya hanya mencoba untuk hiasan rumah saja katanya teman-teman tapi tidak tahunya ini jutaan rupiah komsetnya nah ini teman-teman bisa lihat ini cuma di depan depan rumah ini mulai berkurang karena sudah diambil berapa kali disini teman-teman ini awalnya peranting ini semuanya penuh penuh durian teman-teman cuman ini sudah keberapa puluh kalinya untuk pengambilan durian karena sistemnya tidak satu kali panen langsung habis tidak teman-teman jadi dipilih jadi dipilih mana yang kira-kira sudah masak itu yang diturunin untuk hari ini bisa nurunin sekian biji besok selang tiga hari atau empat hari itu ada lagi ada lagi dan seterusnya sampai habis teman-teman mantap itu itu besar banget jadi sistem panennya teman-teman bisa diketahui bukan satu kali panen langsung habis satu pohon tidak teman-teman ini dipilih sistemnya ini yang sudah 11 tahun itu yang paling pokokan paling besar itu 11 tahun teman-teman luar biasa ini yang awalnya hanya cuman sekedar hiasan rumah enggak tahunya jadi penghasilan yang luar biasa teman-teman jadi tadi saya sempat sharing sempat tanya-tanya sama bapaknya bahwasannya kenapa buah durian ini bisa lebat intinya pemupukan teman-teman perawasan ini pemupukannya satu tahun tiga kali hanya pakai kotoran kambing saja kotoran kambing yang sudah lama diindahkan lalu digiling habis itu baru ditaburkan di bawah pokok tapi digali dulu teman-teman digali enggak enggak dalam-dalam cuman untuk sekedar naruh pupuk habis itu ditimbun lagi nah ini teman-teman bisa lihat ini di atas genteng ini lihat teman-teman ini di dapur posisi di rumah dapur rumah dapur enggak terlalu tinggi lah ini buahnya mantap keren mas wow ini kalau enggak salah sudah pengambilan yang ke enam kali disini teman-teman ini emasnya lagi ngontrol mana yang kira-kira sudah layak dipanen langsung diambil teman-teman ya ini semuanya diikat ini teman-teman sudah tahu lah fungsi dari ikatan rafia ini supaya dia jatuhnya tidak langsung tanah jadi biar gantung karena kemarin saya juga tanya pernah tanya sama bos durian dan tadi juga sempat tanya kalau sampai jatuh ke tanah nanti rasanya akan beda manisnya akan kurang karena kena benturan benturan itu teman-teman ini bagi teman-teman yang kira-kira pengen nanam durian menunggu silahkan teman-teman jadi bisa dikatakan kalau kita ngukupnya rutin perawatannya benar-benar diperhatikan buah durian akan menghasilkan cuan teman-teman emang disitu Tuhan yang mengatur rezeki kita tapi paling tidak manusia sudah berusaha teman-teman karena saya lihat di desa ini 70% di samping-samping rumah ini pasti ada pohon duriannya teman-teman di Wurjo Jawa Tengah ini 11 tahun ini teman-teman ini sudah besar pokoknya 11 tahun ini umurnya ini sudah berkali-kali buah teman-teman ini pendek buat buahnya wow ini kalau punya saya enggak sampai tua sudah saya petik ini teman-teman bikin ngiler saja kan mantap pokoknya pokoknya bagi teman-teman yang mau pesen mau bertanya-tanya silahkan nomor kami ada di detripsi channel terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih